Oke, siap. Saya akan bercerita dan menyebut tiga kata kunci tadi. Maka tugasmu mendengar. Halo. Tepuk satu. Oke, siap. Bentur rumah dan kelinci. Yang tertangkap, yang tertangkap kita enggak, tidak dihukum, tapi dijadikan lauk dan di bawah. Tono dan Tony, dua orang bersahabat. Mereka bersahabat sejak SD. Di akhir tahun pelajaran di Bapak SMA, kedua sahabat ini, Tono dan Tony, liburan di puncak tertinggi di pulau Niasini. Di mana itu? Bomo, gida, suka-suka mulai. Lelematua. Lelematua, bro. Di samping Lelematua, teman-teman, ada juga gunung yang diberi nama Lele Alade. Yang berdekatan dengan kecamatan Ulugawo. Nah, ini cerita benar ini. Bertetangga dengan Ulugawo. Nah, dari Gunung Stoldi, menuju Lelematua, dua persahabat ini mengendari sepeda motor kurang lebih tiga jam perjalanan. Sesampai di kecamatan Lelematua, ternyata, karena kondisi jalan yang sangat jelek, motor tidak bisa menembus sampai ke puncak Lelematua, terpaksa mereka harus berjalan kaki. Dalam perjalanan, Tono dan Tony sama-sama mengagumi keindahan alam Lelematua yang sangat sejuk, udaranya dingin, dan sangat menentangkan hati. Tono melihat ada banyak rumah di pikir sepulang. Dengan berbagai ukuran, ada rumah kecil, dan ada rumah besar. Selain mereka mengagumi keindahan alam Lelematua, mereka juga mengagumi sikap baik masyarakat setempat. Mereka sangat ramah. Kok kan mereka tidak sedang-sedang mengajak Tono dan Tony untuk berserahat di rumah mereka dan menyembuhkan milik-milik kelasan manusia? Sementara mereka sedang minum, tiba-tiba Tony dikagetkan oleh suara yang berasal dari dapur. Ternyata, ada seekor pelinci melompat. yang ini kenapa? Pelinci itu berwarna bumi. mereka selain kaget tapi juga senang sekali karena rupanya kata Tony dalam hati, tidak cuma yang warna putih, yang hitam, yang selama ini dia lihat, ternyata ada juga pelinci warna lele. Sementara mereka minum, teman-teman, bakal terdengar suara dari kejauhan dan itu suara kemuruan yang sangat kencang. Tiba-tiba, sekitar 5 menit kemudian datanglah balai. badannya desa. Melunggu letakkan rumah-rumah Dan membunuh banyak kelinci Baik kelinci putih Baik kelinci kita Ada keselihatan bergesik di dalam hati Tony Maka sejenak dia berdoa di dalam hati demikian katanya Ya Tuhan Allah kami Berkatilah kami dan seluruh masyarakat ini Redakanlah badan ini Baik kelinci putih